Hai sahabat di Onsu Halo sahabat di Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari Golgotha Oke sahabat di Onsu Ini masih mengenai kondisi Ayah Rubet Onsu yang tadi malam Terpaksa dilarikan ke rumah sakit Karena kondisinya drop Dan yang bikin target disini Bunda Sarwenda dan juga Jody Onsu Tidak tahu mengenai hal ini Apakah Ayah Rubet Onsu tidak memberitahu keluarganya? Malahan Bunda Sarwenda dan Uncle Jody Mengetahui hal ini Berdasarkan postingan dari Ibu Heidi Helena Ini ada komentar dari Jody Onsu Mbak Ndi ini dimana? Kamu kok gak ada chat atau info ke saya sama sekali Aku kaget banget lihat ini Aku baru tahu dari postingan kamu Jadi Jody Onsu tidak tahu Bahwa Ayah Rubet Onsu tadi malam Dilarikan ke rumah sakit Karena kondisinya drop Kemudian ada komentar Dima Jalenka Karena Ayah Rubet Onsu menjadi host disana ya Ayo Jor jenguk Bundi gak ada kasih kabar ke siapapun Termasuk ke Bunda Kaget semua dong Ngelihat yang kayak gini Keluarga aja kaget Apalagi kita sebagai fans Semoga Tuhan memberikan kesehatan Jadi ini di rumah sakit umum daerah Majalengka Yang aku lihat ada berita di salah satu akun gosip ya Ya Allah Angkel Bagaimana perasaan Onyu Kalau tahu ayahnya juga sakit Onyu lagi pulang ke NTT Mudah-mudahan kok Ruben cepat pulih Nah ini juga kasihan banget si Onyu ya Pulang ke NTT Karena ada saudaranya yang meninggal Di lain pihak Ayah Ruben Masuk rumah sakit Tentu saja Kalian bisa bayangkan sendiri Perasaan Onyu saat ini seperti apa Padahal dari malam Udah kesebar di IG Di Lambe-Lambe Dan aku lihat komen-komen yang ngetek Sarwenda Eh kok tiba-tiba Baru jam 1 yang lalu Sarwenda komen Di postingannya Bundi Nah ini komentar dari Bunda Sarwenda Bundi Kok kamu gak kabarin aku Aku kaget Lihat postingan kamu ini Sambil Memberikan emotiko nangis Kabarin keluarganya Ndi Berharap Yang ngetik ini Bukan Bunda Tapi asistennya Onyu berangkat dalam keadaan Gak tahu apa-apa pun Semoga saja Onyu Tidak melihat postingan dari Ibu Heidi Helena ya Dan fokus untuk pulang ke NTT Karena kalau Onyu tahu akan hal ini Kalian bisa bayangkan Perasaan Onyu seperti apa Di sini kita tidak bisa menyalahkan Angger Jorty dan juga Bunda Sarwenda katanya sudah berseliweran Di berbagai akun gosip Tadi malam ya Tapi kan Bunda Sarwenda 24 jam gak buka sosmed Ada banyak sekali kesibukan Begitu pun dengan Angger Jorty lagi sibuk Live jualan ya Kita tidak boleh menyalahkan Siapa-sapa di sini ya Lihatlah Orang-orang baik Yang mendoakan Ayah Ruben Onsu Agar segera diberikan Kesembuhan ya Mimin masih belum dapatkan Updatean terbaru Tentang Ayah Ruben Onsu Kondisinya seperti apa Tapi kita berharap Semoga Ayah Ruben Onsu Sudah kembali pulih ya Demikianlah beberapa Informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga de Onsu Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa